Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Millenial Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai serangan hamalalat bibit pada tanaman padi Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Millenial saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Millenial silahkan subscribe Yuk dilanjut Lalat bibit merupakan salah satu hama yang merusak tanaman padi Dan sangat merugikan jika keberadaannya tidak segera diantisipasi sejak dini Karena hama ini menyerang tanaman yang masih muda atau yang baru muncul di permukaan tanah Hama lalat bibit seringkali menyerang tanaman padi yang baru dipindah tanamkan Pada sawah yang selalu tergenang Stadia hama yang merusak tanaman padi adalah larvanya Larva lalat bibit berwarna kuning kehijau-hijauan yang tembus cahaya Berada di bagian tengah daun yang masih menggulung Telur lalat bibit diletakkan pada permukaan atas daun berwarna keputih-putihan dan berbentuk lonjong seperti pisang Dan siklus hidup dari lalat bibit yaitu 4 minggu Kerusakan tanaman padi disebabkan oleh larva lalat bibit yang bergerak masuk ke dalam titik tumbuh Dan menggigit dasar daun dan titik tumbuh Akibatnya adalah titik tumbuh mulai membusuk dan jaringan lain pun ikut membusuk Dari segi serangan, larva lalat bibit mirip sekali dengan serangan larva dari ulat penggerek batang atau sundep Larva lalat bibit memerlukan banyak air Sehingga serangannya banyak terjadi pada waktu musim hujan Atau pada kemarau basah dengan kelembaban yang tinggi Gejala kerusakan dari serangan larva lalat bibit akan nampak berupa bercak-bercak kuning Yang dapat dilihat di sepanjang tepi daun yang baru muncul Dan daun yang terserang mengalami perubahan bentuk Tanaman yang terserang anakannya akan berkurang Dan pada serangan yang berat dapat memperlambat fase pematangan 7-10 hari Tanaman pada dasarnya dapat mengkompensasi asalkan tidak ada serangan hama lainnya Atau tekanan lingkungan yang mempengaruhi Namun jika serangan lalat bibit parah ditambah dengan serangan hama sundep Faktor cuaca yang ekstrim akan mengakibatkan tanaman terinfeksi hawar daun Dan itu akan mengakibatkan petani mengalami gagal tanam padi Karena bibit yang ditanam mati Cara pencegahan dan cara pengendalian hama lalat bibit pada tanaman padi Bisa dengan dilakukannya pengeringan sawah Dengan keadaan lahan yang kering atau media tanam yang kering Lalat bibit tidak mau berkembang biak di tempat yang kering Cara pencegahan lalat bibit yang tepat adalah Pencegahan dimulai dari persemayan Dan segera semprot menggunakan insektisida sistemik ketika ada gejala kerusakan Atau terlihat lalat bibit di lapangan Karena biasanya lalat bibit sudah tidak ada di lahan pertanaman Ketika lalat bibit itu sudah bertelur Pengendalian dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif Dimehipo, Vipronil, Abamectin Dengan merek dagang Sepontan Hokitan Sidatan Regen Vipros Abacel Vidamec Penyemprotan bisa dilakukan pada pagi hari atau sore hari Dengan keadaan cuaca yang cerah Tidak turun hujan atau mendung Demikian penjelasan atau pembahasan mengenai serangan hama lalat bibit pada tanaman padi Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe